itu dia gaban, wow gaban, tadi pake capi gaban pake capi gaban maksudnya mungkin nah ini dia bung liga, kayaknya pembahasan kita udah mulai-mulai di stop karena kita akan masuk menuju ke matchnya kali ini iya oke, dimana kita ngempat so far dari BNT, pastinya seperti emang yang sudah kita prediksi, pastinya dan BNT bakal mencoba untuk menginisasi duluan ya nah Brak, coba untuk kostil karena buff merah almumpi pasti udah dikirim bersama dengan Marky dan juga Taox dan buff merah harusnya bisa dan pasti diamankan oleh backhand dan bahkan Valencia gak bisa nge-steal gak nge-steal juga, kenapa? karena ya mereka juga bahaya juga sih kalo nge-steal misalnya, kita bicara zeal nabrakin sama Liliana karena buff merah iya jokernya gak nge-chillin tuh iya kalo Cricksea gak nge-chillin, gak repot juga gitu jadi emang Valencia emang terpaksa perelakannya satu buff ya nih race iya, karena ditambah juga dari hero mereka gak bisa buat kontes juga di awal ya sword and shield bisa dipop dua kali plus, ada jungle strike bisa dipop dua kali juga dan balik lagi damage yang dihasilkan sword and shield ke creep mau di jungle, mau di wave itu lebih besar dibandingkan ke damage ke hero gitu kan jadi menurut gua early kali ini tabrakan yang dilakukan barusan nah ini gua gak suka nih hey pause dulu gak sih, pause dulu gak sih ternyata ini dia back in time yang masalahnya to the petani petani paynya itu pause temen-temen jadi udah terbiasa dengan itu jadi kita akan lanjut aja ke dalam game nya kali ini kembali lagi dilihat dari dua mark of the frost yang dipakai sama Richtor dan juga joker plus joker juga kan disini lumayan berat juga buat ngelawan zeal menurut gua sih karena burst damage nya zeal itu pasti bakal gede ke joker dan joker juga bakal lebih memperhatikan mungkin attack damage nya dibandingkan bikin medallion of tour di awal jadi bakal jadi makanan untuk kriksy dan juga si jokernya ini menurut gua buat zeal betul apa zeal iya jelas harus nunggu ya dia bener-bener harus sabar dulu bener-bener gak boleh kontes secara awal juga dan ya kita kasih di so far di arah bawah juga masih aman-aman aja joker juga sekarang udah mulai pergerak sekarang udah menuju ke arah episode dragon dulu dan gua ingin setelah episode dragon mereka bakal langsung menjarak ke arah buff biru atau palingnya ngejarak ke arah hutan lah ibaratnya mereka coba gangguin aja dan kita ngeliat kali ini juga di arah slayer yang mesti diamankan oleh valencia sementara episode dragon diamankan oleh back in time sekarang pun juga tukeran aja dan mereka langsung berkumpul kembali dapetin matnya dan langsung ngejarak dan mereka pasti bakal mencoba ke ngecek-ngecek karena buff biru dan buff biru juga valencia juga maju mundur iya mereka juga kayaknya disana udah keliatan kriksy mau coba buat nge-trap terus juga udah kelar melakukan teamfight buat kontes juga antar masing-masing epic monster yang ada jadi back in time begitu juga valencia akan reset dulu push dilakukan tapi ini belum menit 4 sorry jadi lu harus fokus ke hero nya dulu gua agak sedikit bingung dengan muan dan muan ini lebih mementingkan untuk melakukan clear wave dengan adanya skill 1 dia gitu kan roket itu dipake buat clear wave bukan buat nyicil padahal dulu jaman kita main joker lagi sebelum op-op nya kayak sekarang ya joker itu skill 1 buat hero lu liat disana dan ternyata ada gas lock juga yang akan langsung menuju ke picu harus cabut kembali lagi roketnya akan langsung connect menuju ke senial waduh itu roket petasan di tabrak robot yang gak ada rasanya ya gak ada rasanya dong ini berarti jadi emang kalo ngerasanya robot harus gimana ris emang kalo gak bisa pake petasan gak tur itu roket ris roket ya itu roket itu roket ini bisa lah bisa disini dan ini kan kalau gak salah sih guru-guru itu impor dari kuara utara kayak gitu waduh emang ada lagi saya disitu eh gak ada gak ada 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 tapi kalo gue mention ini kayaknya langsung selesai nih level ini langsung selesai nanti nunggu gaban aja ya iya nanti tanggal 22 viskaloid gaban ya gaban tuh enak ris kalau kamu kayak gitu backingannya kuat iya gaban soalnya punya ordal di negara ini guys foreign information ya saya tidak punya backingan iya saya begitu bini saya yang terancam di rumah soalnya lagaban itu sepupu-punya jering oke kita balik lagi aaaa valensia ada juga oh orang bali soalnya bali orang bali orang bali soalnya kan sama-sama bersaudara betul itu bener dong sayang gak salah kan dan oke kita lihat lagi kembali lagi menuju ke dalam gamenya dimana udah ada gas law kembali lagi yang dibuka menuju ke pichu pichu dipaksa menggunakan ultimate menuju ke lane lain agar dia bisa melakukan teamfight menuju ke lindis dan ngepress lindisnya agar gak bisa melakukan defense hampir ada setelah sukses namun nice try moan disana iya udah langsung juga di bagian top lane kali ini udah ada 1v1 situation flick yang baik sekali dilakukan plus semuanya percaya ke creep ya ampun valensia gagal buat dapetin kill tapi sry berhasil memenangkan lane atas marky ini marky kenapa nih hari ini main ngaco kemarin ngaco juga iya iya kalau kalau mungkin kalau bicara lane mungkin ya gue juga masih kalau ini masih bisa gemaklumin lah Risa ibaratnya Florentino kan ibaratnya ngekembungin Richard gue rasa masih fine aja dan bahkan Florentino juga sekarang dibonyokin dan sekarang Kim sensei dateng momfo dibuka tapi pas dia dari Valensia dari sana picu kalau backup Florentino nya jadi masih bakal aman namanya sementara mid nya waduh gak aman kamu katanya void portal fan portal tidak mungkin dan harus tumbang first block Florentino Valensia tapi di counter kembali oleh Kim sensei yang menubahkan seorang Kiki e.k.a. Liliana itu dia waduh Kiki e.k.a. Liliana hilang karena memang tadi ada commit menuju ke Tox ya sebenernya sih still worth it untuk back in time yang gak bakal bisa gunain teleport dulu karena bakal merugikan jika masih ada Rui di menit-menit segini ketika mau ada epic monster respawn mon gila sakit banget disana lu lihat gak sih beberapa stack damage yang pecah juga Lunar Champion itu lumayan sakit ya gua kira sekarang Lindis tuh powernya agak sedikit berkurang atau kalau menurut gua ya ini konspirasi sih Lick kenapa tuh? Valensia tuh lagi coba buat menghemat pick mereka dengan nge-pick hero-hero yang ya sebenernya gak gitu terlalu kuat sih kayak contohnya juga di boom dengan Lindis sekarang lagi coba body press juga lu lihat disana picu juga agak sedikit kebuang dan ternyata mark of the process keprok disabarin dulu Mohan cabut dulu dong Mohan kenapa langsung buka roket itu kan dia depan mata anda sudah langsung ngebuka mark of the frost kenapa gak di hold dulu? pertanyaan besar tuh iya iya gua juga gak tau sih jangan lagi-lagi cuman emang mungkin emang Mohan juga bukan misi kalkulasi sih mungkin lebih karena yaudah dia fokus tower dulu aja towernya dibersihin dulu mungkin dari seudaman ya sudah gitu ibaratnya dia masih bisa kayak coba lagi lah apa namanya untuk pakai roketnya lagi karena juga ternyata ada void portal juga kan dari top jadi mungkin ibaratnya kayak yaudah objektif aja nomor satu yang penting pilih kita pilih tower udah gitu tapi ya tetep aja juga gak ngerti juga sih kenapa harusnya dia bisa sabar sih dia nungguin dulu karena dia juga mau ngomong the first juga bentaran doang harusnya itu bisa langsung dieksekusi sih tapi yaudahlah ya let's move on paling gak minimal Mohan tidak bikin mistake tower lah tidak bikin mistake seperti kemarin mainnya overextend banget dan ketika kita bicara overextend Mohan yang bener-bener jadi terdepan konten Florentino yang Florentino berdansa ditabrakin Mohan sama besar besar baru dipuji langsung kejadian itu Mohan kocak memang ya tadi Mohan nampaknya agak sedikit offside dan memang posisi offside-nya tadi didukung dengan adanya Florentino yang dimana Gentleman's Duel juga connect ngebikin dia bisa ngeproc Blossom dan Blossomnya dua kali juga tadi dan balik lagi Picu follow up dengan Angelic Splendornya di waktu yang tepat ya jadi gak takut buat ngelakuin diving dari seorang SRY dan push segera dilakukan back in time yang diakui oleh para netizen challengers yang ada di titik dunia ini katanya menjadi raja terakhir di APL ternyata sekarang lagi kesetun nih kayaknya ya sedikit-sedikit tapi kesetun-kesetunnya mereka mereka gak ketinggalan gold mereka bahkan gak ketinggalan kill mereka gak ketinggalan objektif tower plus objektif epic monster aja karena apa yang mereka lakukan saat ini lu ada trading terus di tiap lain pasti berbeda dan bahkan sekarang lu lihat disana ada inbank yang mulai kehilangan banyak sekali HP teleport langsung coba buat dibuka back to the game yang dimana NBA harus cabut dengan windswift dan akhirnya masih bisa selamat Bung Liga betul disini dan ya tadi lu mention kan mengenai back in time boss terakhir atur aja terakhir sekali lagi kesulitan juga meskipun lagi unggul ya Riz ya tapi kan memang tidak yang ses-smooth biasanya gitu bener-bener normal Riz kan biasanya kalo kayak petahana kan untuk mempertahankan gelar dan mempertahankan periodenya kan susah oposisinya banyak susah maksudnya pesaingnya banyak pesaingnya banyak pesaingnya banyak mulai di fitna mulai di mulai ada black campaign ya kan menjelek-jelekkan tidak baik teman-teman ya iya iya kampanye bersih tapi lu lihat disana itemisasinya Lindis juga ini otw slicksting ya oke gua agak sedikit skeptis sih dengan Lindis full critical gini sebenernya kalian tuh setuju gak sih Lindis kan dulu itu pake rank breaker lu mau di lane abisal lu mau main di jungle itu pasti wajib rank breaker buat nambahin movement speed ya memang movement speed yang digunakan sama rank breaker sekarang juga sudah agak wadaw tapi at least ada armor pierce nya yang ngebikin stack pecah tiga kalinya itu lebih sakit betul walaupun emang ada chance critical tapi menurut gua gua agak sedikit skeptis gua udah cobain juga soalnya sendiri untuk main Lindis di lane langsung ngeras pake Cliff Sangty itu ternyata gak gitu sesakit pake rank breaker itu masih jadi pertanyaan besar tuh hmm by the different shake temen-temen oh different shake ya karena mungkin juga dia coba mencari normal attack nya juga normal attack ya biar ketergantungan dengan luar champion nya gak terjadi gitu karena harus masuk BUS buat kena hit dua kali tuh kayak susah nanti pas lagi mau closing game iya dan juga kan kalo lu udah maju kan lu udah maju udah ngeluarin luar champion nya iya kalo mati gitu kan kalo gak kan lu butuh tambahan attack juga normal attack jadi different shake yang dipilih tapi gua ngerti yang dimaksud sama Faris dalam artian critical boleh fine critical sebenernya gak ada masalah tapi damage harus tetep ditingkatkan simpelnya gitu oh karena ibaratnya kayak gini percuma lu naikin critical tapi kalo damage gak di naikin sama aja bisa jadi gini league konsepnya dia tuh nanti mungkin pierce nya ngambilnya itu dari downing star iya jadi fokus late game memang mereka gak main di early snowball gitu kan karena kalo misalkan dulu waduh oh kena di gocek lagi pake tornado namun sayangnya and bang gua kira bakal selamat gak bisa pecah juga itu kayaknya windswift nya ya jadi dia gak bakal bisa lolos juga bunga liga ternyata betul betul yang kita duga duga back in time sebagai raja terakhir yang akan di kalahkan oleh vcf itu hanya ilusi genjutsu saja yang kita lihat dan udah ada florentino yang kembali lagi akan menari narik teleport center terbuka namun saya sekali belum mendapatkan kill marquee membuka jungle strike dan juga kombo dari mark of the hunter tidak mendapatkan apa-apa bunga liga gak mendapatkan apa-apa pasti harusnya nah sekarang pun juga back in time udah memiliki kendali ya nih meskipun sebenarnya kalau menurut gua agak terlambat ya dalam back in time untuk bisa mendominasi karena komosi mereka bisa harusnya dari early udah bisa udah bisa ngedominasi tapi ya sudah lah pada akhirnya juga mereka akhirnya mendapatkan grip ya mendapatkan momentumnya dan akhir pun juga mereka udah bisa mulai men-zoning out tapi dengan gap yang belum terlalu jauh kayak gini risetnya kan baru 2000 ya ibaratnya gak yang jauh-jauh banget dan juga zil pun juga mesti berada 1000 sama ww tapi kan gak yang jauh banget lah ketinggalan ya gitu betul menurut gua potensi Valencia to come back masih terbuka lebar banget apalagi back in time berapa kali mereka over exchange ya apalagi iya dimana mereka punya Rui kan mereka punya Rui mereka pasti bakal mencoba untuk main yang nabrak disana nah itu sebenernya bakal dimainkan oleh Valencia dimana mereka bakal main trap dan The Boom ini yang bakal dipersiarkan untuk delete gamenya yang satu item sebenernya wajib buat lindis sebenernya bukan Donning Star sih Vendritude gua harus bilang Vendritude ya karena gini karena mau gimana pun oke gua ngerti critical juga bisa bermain Donning Star ada armor piece nya fine iya 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 tapi tetep Vendritude tuh bener-bener sebuah item yang diperlukan oleh seorang lindis atau mungkin Donning Star nya nanti dia bikin chaos bolt aja iya cash bolt aja iya 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 jadi gak dijadiin dulu karena emang masih ada tetep pierce nya sebenernya leak tapi emang gak gitu sebesar Donning Star dari efek atribut nya tapi menurut gua Valencia saat ini mereka terancam untuk The End karena posisi yang dimiliki oleh back in time juga mereka sudah memiliki teleport kembali disana sisa sekitar 800 HP dari high ground Valencia datanglah dua vanguard di wave yang berbeda kali ini play style dari back in time nampaknya agak sedikit sabar untuk melawan game changing dan disana masih ada beberapa harassment yang dilakukan oleh 2 ma game milik back in time skill jarak jauh dari mischief dan juga karpet-karpet yang dibuka sama Tauks ternyata lumayan meresahkan para warga ya waduh itu belum dicucut gimana masih bersangit iya wah kita pasang teman 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 terjadi sekarang marky bakal menjadi badan yang pasti bisa melindungi teman 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 dan sekarang loronde dua dibuka dan alam movie sorti short quarter 40 masih ditumbang kan dan kali ini udah pulang balik lagi gak dikasih nafas Valencia baru dalam masalah besar sih dan sekarang beta bakal selanjutnya dihancurkan oleh back in time dan pastinya back in time akan lanjut terus jadi tiada henti dan top lane pun juga naiknya creep udah mulai berjalan potensi super creep aka anak toro bakal muncul untuk di bit 12 ini dimana back in time akan terus memberikan pushnya dan shield gak bisa berbuat banyak oh masih bisa main creep ya tapi tetep aja toro bakal hancur dan super creep aka anak toro akan terbang dari tidur nih Riz itu dia akhirnya walaupun emang cuma mid only anak toro nya tapi saya pernah Nexus aja digubungin 3 anak toro ternyata cepet banget hancurnya bro itulah fungsi shield ya shield dari Nexus karena seinget gue ada 5 stack shield itu yang ngebantu ya biar gak cepet ke end juga gitu tapi ya balik lagi Valencia sekarang udah gak punya banyak harapan menurut gue karena setelah Holy Dragon 30 detik mereka gak bakal lama langsung masuk melakukan setup menuju ke objektif yang selanjutnya dan ini gak boleh sampai ke menit 14 mereka cuma punya waktu 30 detik untuk mendapatkan next objective dan bahkan lu lihat disana anti-regat terlalu sakit bahkan gak ada flicker sama sekali yang langsung menumbangkan seorang kebum dan juga udah ada Angelic Spider begitu juga menari-nari seorang SRY berhasil mengamakan seorang Kim Sensei yang bukan Jong Un dan bahkan disana masih ada End Bank juga yang berhasil mendapatkan 1 kill trading antar keduanya pun berjalan kali 3 pelawang 3 tersisa Tauk sangat coba boleh kejar namun SRY gak ada yang bisa nge-kill ini anti-regatnya dipegang sama Marky Marky miss the jungle strike tapi karena connect mark of the hunter ya jadi masih ada efek dari COD yang nempel betul sekali dan sekarang back on time 3 lawan 2 bakal di push kembali Marky mencoba tempat breaking karena dari End Bank sementara Pichu pun juga pengaman nahan creep agar tidak berjalan karena Nexus tapi pasti yang di bawah ada jalan dari The Void Portal pulang balik lagi Valencia kamu sekarang belum pada pulang dan sekarang punya tournya udah dibuka tapi langsung sub-nya dengan Almu P dan Zeal gak punya stacker mencetup undur masih bisa selamat tapi kalau ini Pichu pun jangan bertumbang Marky hampir bertumbang dan bisa pulang kembali dengan Fatuma Fight Portal tapi Almu P coba nyenggol-nyenggol ya ke arah Nexus yang sampai belum bisa didapatkan Valencia masih bisa nge-defense kalau gue bilang so far masih aman namanya tapi sekarang kalau kita bicara lead game sekali pun murgu Valencia bakal kalah kenapa? kenapa? karena gini let's say mereka bisa nge-trapin nge-comebackin menang dapetkan kill anak tournya makin alat makin lama iya udah pasti karena scaling HP kan kalau misalkan creep itu makin lead game pasti bakal makin tebel tergantung dari hero yang digunakan walaupun Zeal disini mungkin udah punya duit punya kuasa ya kan? tapi menurut gue Zeal lu lihat tadi apa yang bisa dia kill cuman Kim Sensei saja sedangkan sisanya susah banget lu lihat creep toro warna biru udah mulai masuk kali ini guys ini Valencia bakal mulai ketar ketir clearing wave segera mereka lakukan semua fokusnya menuju ke wave saja sudah ada initiating yang baik sekali dengan penggunaan satu malias namun saya sekali marking dari kesamping begitu juga seorang Almond sudah akan langsung membuka last of truth nya namun sayangnya Almond dan juga team back in time mereka akan langsung masuk menuju ke objektif selanjutnya kali ini ya dimana Dark Lord Slayer bakal terbang pasti dari tidur disini dan bakal coba untuk diamankan back in time dan kalau bisa mendapatkan sih harusnya sekalipun udah cukup sih buat back in time untuk bisa menang di area game yang pertama dan kita amatkan di Valencia ini bener-bener isi do or die dan Valencia namanya bakal datang di waktu yang sebenernya cukup bagus dan sekarang Dark Lord Slayer bener diambil sepicu still terjadi oleh Valencia dan sekarang Marki putih orang bener-bener masalah besar tertahan di belakang sana dan picu mengubah tapi Marki masih survive tapi gak jadi masalah karena Valencia bisa menghold game setidaknya untuk satu demi ke depan karena Slayer diambil emas seorang picu ketik satu jika anda mengharapkan game ini menjadi setengah jam aduh 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 tanda-tandanya kesana ya iya kenapa tiba-tiba back in time agak sedikit memaksa menurut gua sih ketika mereka setupnya udah kebaca banget pengen ngereset ya kan menurut gua kalo misalkan lu mau start objektif kenapa gak dari menit 13 tadi yang gua mention sebelum menit 14 lu masih punya waktu 30 detik disana untuk menghapus infinite Slayer jika lu melakukan stick tapi sayang banget posisi pilihannya back in time ternyata lebih memilih untuk melawan team fight yang bahkan gak mereka menangis sama sekali bung betul, gua satu yang gua paling pertanyakan dari Bang Anton adalah mereka bisa mengend sebelum menit 11 sebenernya dengan cara nge-push 3 LAN tapi kalo tadi lu perhatiin Riz bagaimana cara mereka mencoba turn-tube game ya kayaknya cuman nge-push mid-nya doang iya iya nge-push bawahnya doang dan timing-timing gripnya juga gak diperhitungkan jadinya gak berbarengan gitu loh gak berbarengan jadi Valencia bisa nge-clear reveal lagi ketika nge-clear reveal terjadi ya lu gak bisa nge-push ke arah Nexus nya 5 jam gawe jangan gitu dong kenapa 5 jam gawe? gak mungkin 5 jam eh tau nya 6 hahaha oke push udah mulai dilakukan kali ini Dark Lord Slayer udah mulai masuk menuju ke bagian Outer Tower juga dan Bang disana udah mulai menyicil sedikit Rizzi kenapa ya pak? gak kenapa sekarang kalo Ko Richen ikutin juga nih waduh dikajian satu game biar Gaster pulang besok jangan gitu dong ko kenapa ikutin juga Ko Richen? ko ko anda jahat sekali dengan saya ya itu udah tidak pernah ketemu nih masalahnya ko kangen kita kangen iya ya kan siapa tau nih Ko Richen jadi tamu analis kita nanti ya kan bisa jadi iya bener 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 gua setuju kalo misalkan yang dateng itu jadi analis tuh kurus iya Ko Richen Bang Aldi lah Bang Aldi kan juga suka ini kan bikin anes-aneles juga kan iya Mumuy ya kan iya Bang Lian juga Bang Lian boleh kan juga dong iya iya gua takut kalo Bang Lian kenapa? nanti jadi burun lagi kemarin udah jadi burun soalnya di Dubai Union hati-hati ya dan oke kita melihat Almon yang lagi sendirian kali ini Wonder Woman akan langsung disikat habis oleh 2 player dari Valencia dan bahkan last of 3 sangat baik juga berdasarkan submission disana sudah digeluarkan Sword and Shield maju menuju ke depan Rock Shield dan disana sudah mulai aktif namun Valencia Esports masih selamat di belakang Florentino langsung menutup jalan layaknya ada hajatan namun Kim Sensei tidak bisa selamat dan bahkan kali ini Marky harus dikelaskan Florentino terlalu menggila untuk di late game kali di bunga Liga panel belum ada BOE sama sekali total dan ini yang gua tonton kemarin Riz Backend Time menurut gua sloppy banget permainannya mereka sering buat memakan individual mistake ya itu tadi bisa yang terjadi apa mistake sendiri lah ibarat maksud gua dari Backend Time dan itu membuat dari lawannya tidak punya kesempatan lagi lagi-lagi yang tadi gua bilang gitu loh mereka ada momen itu bisa menutup sebelum menit 15 ketika memainkan manajemen kripet tapi tadi gulet mereka kayak terlalu maksa di mid dan sekarang mereka lagi tertinggal bakal di push kembali dan Valencia bakal langsung commit tangan berangkat karena pasti mereka udah do or die dan tower di tengahnya bakal bisa diamankan karena bakal belum karena creepnya bakal tumbang dan sekarang submission dikeluarkan karena 3 hero dan bahkan embank tumbang di tangan Tox dan Valencia tapi untuk bisa meng-counter di tangan Tox dan sekarang bakal menjadi 3 terlalu lama dan Markit bentar kembali hidup juga gak bisa Valencia terlalu lama Valencia harus mundur karena semua depan respon amat ditumbang lagi itu menjadi masalah karena Buan men-shutdown seorang dari SRY itulah hasilnya dan sekarang kali ini dari Liliana hampir tumbang juga Markit Maserlohe dan Liliana masih bisa cabut tapi tidak dengan Pichu Pichu bakal jadi tumbang tapi namanya Backend Time gak tertarik kejarnya masih berlanjut sorry SRY itulah sorry gue ya ya emang ya agak sedikit sulit coba lu lihat disana Florentino tumbang momennya kebikin lagi buat Backend gitu kan dan bahkan di semua titik lain sudah mulai ke push disana satu persatu 6 slot item juga akan menuju ke 5 player dari masing-masing tim lu lihat disana inisiasi yang dilakukan sama Backend Time mereka holding di dalam agro mid itu udah pilihan yang bagus banget menurut gue dan bahkan ketika mereka udah kehilangan mid pun mereka tetap holdingnya bareng sama Wave Minion plus juga mereka ada di dalam agro kembali jadi dapat bantuan damage dari manapun itu menjadi resource tambahan untuk tim Backend bisa bertahan betul sekali dan ya pada akhirnya emang ya anak Toru tadi juga membantu banget sih buat Backend Time untuk bisa survive karena pastinya itu ibaratnya kalau ibaratnya ya kalau seandainya mereka belum dapet anak Toru lah ibaratnya 1 tower atau 2 tower bertahan itu udah end itu bisa end itu anak Toru bener-bener yang membuat itu jadi alot aja gitu dari Valencia tapi lagi-lagi Valencia emang harus seperti ini main ya gitu mereka udah harus duor dan gak bisa lagi mereka main defensive karena kalau mereka main defensive mereka cuma tinggal nunggu kalah doang jadi mereka bener-bener main trap nah sekarang Dark Lord seri kedua udah terbangun Backend Time kali ini lebih merespect dia lebih berhati-hati tapi pasti ya usul udah ada battle-battle yang lewat disana memberikan informasi dan bener aja udah ketahuan sehingga Valencia udah siap sedia menjaga bikin pos apam disana untuk memastikan gak ada yang melarikan diri ini hero-hero lead-nya Valencia udah mulai berasa ya menurut gua ya debum begitu juga QQ plus juga Zeal udah mulai sakit kali ini Bung Liga dan bahkan SRY 1v3 situation di reset banyak sekali damage disana yang kayaknya bakal dibuang sia-sia dan holding position dari Backend Time ini bagus banget mereka memanfaatkan tiap wave yang ada ini ngebikin Senielnya juga mikir beberapa kali untuk melakukan split push ya walaupun memang dia masih punya ultimate juga gitu jadi gak masalah ini akan menjadi 4-1 yang penting Angelic Splenornya udah ready dia bisa follow up dan menurut gua Florentino udah segera juga melakukan push sih karena ini fight bakal berada di DLS dan DLS ini adalah fight penentuan biasa Bung Liga offside dikit asal jangan sampai masuk ke sungai sih menurut gua gak masalah untuk Florentino jadi eee management creep yang dilakukan dan bahkan lo liat disana udah ada BOE juga masuk menuju ke Pichu Pichu udah ngebuang rock shield-nya karena mungkin lagi cooldown juga jadi at least gak masalah lah bikin dia nyawa tambahan kedua nantinya dan udah ada dead sickle juga untuk seorang lindis dead sickle sebelumnya juga berada di tangan dari seorang SRY udah ganti 3 item loh dia BOE dead sickle sekarang ganti sih pakai rock shield dan juga satu shield of the lost ya ya kembali lagi sih emang ini kerennya sih APL sih berapa kali mereka ganti itemnya cepet banget sih dan kita bakal ngomong soal cepet yang pakai karena Florentino bakal beri karena Marky tapi gak jadi gak di follow up juga pastinya dan dari violence-nya juga langsung mundur kembali sebenernya adalah semakin game ini lama oke secara hero-nya mungkin Valencia lebih ngeri tapi lagu-lagu kita harus sampaikan semakin lama gamenya anak Toro semakin susah dibunuh bahkan anak Toro sendiri pun udah cukup untuk ngebonyokin entah Liliana entah dari lindisnya itu yang memang harus diperhatikan juga disini oleh tim dari Valencia dimana mereka bener-bener gak boleh nge-drag game ini terlalu lama karena anak Toro bakal semakin menggila bener-bener jadi Toro literally iya udah jelas bener sih dan itu bener-bener bakal jadi bahaya besar untuk Valencia tapi kita hasilin Valencia pakai nabrak-nya diman SRY it's time nabrak-nya karamarki tapi Blossomnya gak kena dan Valencia bilang gak jadi udah akhirnya narik lagi ya karena ada Wave Toro juga disana yang kedorong di atas juga bagus Florentino sudah melakukan apa yang gue bilang tadi dan back-end time gak worry dengan apa yang terjadi di bagian atas ataupun bawah karena memang posisi saat ini adalah DLS yang perlu mereka start dan nampaknya double jungle strike menuju ke belakang Blossom hanya dibuka untuk melakukan proking ultimate saja yang ternyata tidak digunakan sama sekali Rui pun disini kayaknya masih lumayan pusing untuk gimana cara ngatur player-playernya biar ngisi tiap beberapa point bash dan ini gak enak ya dari DLS League ada anti regen efek yang bikin mereka gak bisa cepet buat ngebantai DLS betul itu yang bikin gamenya changing dan setelah dapet buffnya gila langsung itu para hero-hero dapet buff itu dia harusnya nih dan ya kita merasakan juga disini dari Almon P dan ini udah megang satu BOE dan kalo kita merasakan sebenernya juga dari tim back-end time mereka udah bikin Vendertut banyak ya dari Marky Vendertut dan juga dari Almon P Vendertut juga Muwan juga Vendertutnya tapi memang nampaknya masih belum cukup juga damagenya dan sebenernya gue juga merasakan lagi adalah VCF back-end time apa ya ya oke gue tau mereka susah buat nge-trap karena ada lindis gue ngerti paham tapi gak ada nge-flanking juga gitu itu jadi sebuah perangasan juga menurut gue buat back-end time kita mau bahas dimana sekarang dia BOOMnya gak ada nge-flanking SRY jauh buat mainnya bahkan begitu juga dari Pichu jauh buat dan kikinya ketinggalan di belakang dan berhasil di pick off dari all the way back-end time setelah diselai Pichu digabungin sama Almon P mencomalkan diri tapi Marky juga bakal langsung mulai mundur dan Almon P ingu berkara Seniel Seniel baru diputumbangkan dan langsung menjadi kill kedua dan bahkan kali ini SRW datang untuk menjadi pengganggu tapi kali ini di belakang lo angin semua Florent belakang lo tumbang semua Ziel juga tumbang dan kali ini lindis bakal menyewa di tariklah software terkoneksi oleh seorang Almon P menghilang Florent tidak berusaha na-market tapi Florent tidak seorang diri gak bisa dan momen PHP is real karena yang udah mau comeback ternyata di comeback-in lagi dan ARC bakal menjadi kemenang buat back-end time ini kita ngebuang 10 menit loh buat ngeliat mereka teamfight tadi betul harusnya mereka tuh dari menit 14 udah di-close gamenya sebenarnya Bung Liga tapi gak masalah Valencia Sports Conglatulation yang dimana mereka di kalahkan untuk di game satu ya selamat anda bisa nge-post bebas nanti di game kedua aduh kenapa gua bilang konkuritas legend karena biasanya kalau sering nge-post nanti next game iya tadinya gua udah skaps di game bakal ada yang di-post ternyata enggak ya ya gak masalah back-end gokil ke permainan kalian bagus walaupun emang dipaksa untuk lihat posisi